Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Seperti biasa, pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah channel reading untuk jodoh kalian. Jodoh Taurus, Sun, Moon, dan Rising untuk Friday 3 bulan setelah bulan Juni 2023. Reading kali ini simpan sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disusulkan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Taurus sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu Judgment. Terus King of Swords. Dua cawan. The High Priestess. Knight of Cups. Knight of Wands. Tiga tongkat. Dua tongkat. Dan terakhir, The Hierophant. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalu dulu ya. Past, present, and future. Oke, di masa lalu ada kartu Judgment. King of Swords. Dan dua cawan. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius. Oke, jadi ceritanya Taurus. Taurus, beberapa dari kalian sekitar bulan Mei kemarin ya. Mungkin pernah mencoba untuk mengambil sebuah keputusan yang cukup penting dalam kehidupan kalian. Ya, Judgment. Jadi, kira-kira apa keputusanmu? Nah, Taurus. Di sini kan tu lagi mencoba untuk menilai ulang kondisimu sebelum akan mengambil keputusan yang terbaik gitu ya. Bisa mungkin lagi mencoba untuk mengambil keputusan dalam karir, keputusan mengenai keluarga, mengenai keuangan, mengenai bisnis yang sedang kamu lakukan, dan sebagainya. Jadi, intinya memang ada keputusan penting nih, Taurus, yang telah terjadi sekitar bulan Mei. Dan di sini kan tu mampu untuk berpikir fokus. Soalnya ada kartu Sir Raja Pedang nih ya. Fokus ke dalam satu titik dan tujuan. Fokus bekerja, mencari uang ya. Fokus untuk mengambil keputusan tadi. Mungkin lagi fokus untuk menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Nah, ya. Beberapa dari kalian mungkin ada juga yang lagi fokus ke dalam hubungan. Ya, dua cawan mungkin lagi berniat untuk menjalin ataupun memperbaiki ya hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai, dan sebagainya ya. Ini sudah terjadi sekitar bulan Mei kemarin. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk predi sekarang. Bulan Juni, kartunya The Hyperstus, Knight of Cups, dan Knight of Wands. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Pisces. Ya, oke. Jadi, ceritanya untuk bulan Juni, sepertinya kan itu lagi bergerak dengan pelan-pelan nih, Taurus, untuk mengejar tujuan tertentu. Soalnya kartu ini melambatkan energi pasif gitu ya. Jadi memang ada pergerakan lambat, mungkin lagi diam sambil mengamati keadaan terlebih dahulu sebelum bergerak maju ke depan. Jadi kan itu lagi mengamati lebih dalam, kira-kira ada peluang untuk berhasil apa enggak ya, kemungkinannya seberapa besar, dan sebagainya. Jadi memang ada pergerakan lambat menuju ke tujuan untuk bulan Juni. Sambil apa? Sambil mempergunakan intuisimu. Knight of Cups. Jadi kan itu lagi mampu untuk selalu mendengarkan isi hatimu ketika harus mengambil langkah dan keputusan. Bagian lain mungkin lagi belajar untuk menggunakan intuisimu ketika akan mengejar sebuah target tertentu. Dan sebenarnya kan itu lagi semangat lebih kok, Taurus, Knight of Wands. Merasa lebih enerjik, antusias untuk mengejar target yang kamu miliki. Jadi memang ada perasaan semangat. Semangat bekerja, mencari uang, semangat untuk mendekati seseorang, dan sebagainya. Walaupun semuanya itu masih akan kamu lakukan dengan tempo yang cukup lambat. Nah, ada hyperstress tadi. Oke, sekarang kita lihat energimu tiga bulan ke depan. Mungkin akan terjadi setelah bulan Juni nanti. Kartunya tiga tongkat, dua tongkat, dan the higher band. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Taurus. Oke, jadi ceritanya untuk tiga bulan yang akan datang. Sepertinya ada yang sedang menunggu sebuah kabar berita yang cukup penting. Tiga tongkat. Soalnya kartu ini melambangkan proses penantian. Misalnya mungkin ada yang masih menunggu kabar soal pekerjaan, kabar keuangan, mungkin kabar dari seseorang, dan lain-lain. Bagi yang lain, kartunya ini juga melambangkan kerja keras. Jadi intinya, kan itu lagi siap untuk kerja keras nih Taurus. Banting tulang kerja keras untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Beberapa dari kalian mungkin lagi sibuk juga untuk menyusun sebuah planning baru. Perencanaan gitu ya. Jadi kira-kira apa rencanamu tiga bulan ke depan. Misalnya mungkin ada yang lagi menyusun rencana keluarga, rencana tentang keuangan, dan sebagainya. Ada juga yang lagi fokus ke dalam organisasi besar, the higher band. Mungkin lagi fokus dengan kegiatan di sekolah, kampus, universitas, kegiatan dalam perusahaan. Mungkin ada yang lagi menunggu kabar dari sebuah perusahaan, dan sebagainya. Tiga bulan ke depan. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini. Menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Ya, sebentar. Oke. Oke, Taurus. Sekarang kita lihat kartunya. Yang pertama ada tujuh koin evolusi ulang. Jadi artinya memang ada proses peninjauan ulang yang telah kamu lakukan selama bulan Mei. Ketika apa? Ketika akan mengambil sebuah keputusan penting. Judgment. Jadi intinya kan itu lagi menilai ulang. Mengevolusi ulang situasi yang sedang kamu hadapi sebelum akan mengambil keputusan yang terbaik. Jadi kira-kira keputusan apa yang telah kamu lakukan, Taurus. Di bawahnya ada kartu empat cawan. Ketidakpuasan. Jadi artinya kan itu lagi fokus nih. Menggunakan pikiran yang tajam yang fokus. Untuk apa? Untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang telah menghampirimu selama ini. Si Raja Pedang ya. Oke. Di bawahnya ada kartu The Sun. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Leo. Oke. Kartu ini melambangkan kejelasannya. Jadi artinya ada yang pernah mendapatkan sebuah kejelasan dari orang-orang terdekatmu, Taurus. Dengan kombinasi kedua kartu ini. Misalnya mungkin ada yang pernah mendapatkan kejelasan dari teman, dari keluarga, dari orang yang kamu sukai. Mungkin kejelasan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan lain-lain. Ya. Ini sudah kamu alami sekitar bulan Mei kemarin. Ya. Oke. Sekarang kita lihat energi mu untuk bulan Juni. Yang pertama kartunya Tiga Pedang. Oke. Jadi hati-hati teman-teman. Sepertinya ada yang lagi frustasi berat ya untuk bulan Juni. Mungkin lagi frustasi ketika ingin mengejar sebuah target tertentu. Jadi otomatis kan itu agak lagi bergerak dengan pelan-pelan. Terpaksa harus pelan-pelan gitu ya. Sambil mengamati keadaan terlebih dahulu sebelum bergerak maju ke depan. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada suatu hal yang masih menghalangi jalanmu, Taurus. Tiga Pedang ini. Ya. Ada suatu hal yang masih membuat dirim itu frustasi. Ya. Ketika akan mengejar tujuan tertentu. Jadi otomatis perlu untuk lebih bersabar ya. Oke. Di tengah-tengah ada kartu 10 koin. Keuangan dan keluarga. Jadi artinya mungkin kartu lagi fokus untuk memperbaiki ataupun meningkatkan ya. Kondisi keuangan ataupun keluarga di rumah. Sambil mempergunakan intuisi mu. Knight of Cups. Ya. Oke. Di bawahnya ada kartu 5 cawan. Jadi sepertinya memang ada yang lagi belajar untuk bangkit kembali di sini ya. Knight of Wands. Lagi berusaha keras untuk membangkitkan kembali semangatmu. Dikarenakan apa? Akhir-akhir ini kan tuh lagi down banget Taurus. 5 cawan. Mungkin energinya itu masih terasa sedikit ya untuk bulan Juni. Oke. Jadi ada suatu hal yang masih membuat dirim itu kurang pede. Lagi down ya. Lagi bersedih misalnya. Mungkin ada yang pernah mengalami kesedihan yang cukup mendalam. Akhir-akhir ini ya. Di sini kan tuh lagi belajar untuk bangkit kembali. Membangkitkan gairah. Membangkitkan semangatmu kembali. Taurus. Knight of Wands. Ya. Oke. Sekarang kita lihat energimu 3 bulan ke depan. Yang pertama kartunya Devil nih. Ya. Ada yang sedang berhubungan dengan bintang Capricorn. Oke. Jadi ceritanya kan tuh lagi kerja keras. Ya. 3 tongkat. Kerja keras untuk apa? Untuk mengejar obsesimu. 3 bulan ke depan. Jadi kira-kira apa obsesimu? Ya. Jadi mungkin ada yang lagi terobsesi untuk memiliki seorang. Terobsesi untuk pindah kerja. Ya. Untuk memiliki harta benda dan sebagainya. Tenang saja. Semuanya itu akan kamu kejar sambil mempergunakan kerja keras ya. 3 tongkat. Oke. Di bawahnya ada The Lovers. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Gemini. Oke. Kartu ini melambangkan pilihan dan keputusan ya. Jadi artinya. Mungkin kan tuh lagi butuh keputusan tertentu nih. Lagi mencoba untuk memilih-milih ya. Kenapa? Soalnya ada keputusan penting yang perlu ditentukan. Sambil mempersiapkan sebuah rencana baru. 2 tongkat. Jadi intinya kan tuh lagi memutuskan untuk menyusun rencana baru nih. Dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi kira-kira apa rencanamu? 3 bulan ke depan. Dan terakhir ada 4 tongkat. Fondasi. Jadi artinya ada yang sedang membangun fondasi. Terutama yang berkaitan dengan segi pekerjaan ataupun karir. Ya. The Harapent. Bagian lain kartu ini juga melambangkan disiplin ya. Jadi artinya kan tuh lagi disiplin Taurus. Ya. Mencoba untuk lebih teratur. Lebih disiplin. Ketika ingin membangun fondasi. Dalam kehidupan kalian. 4 tongkat. Ke arah yang lebih kokoh. Oke. Sementara itu untuk predi sekarang ya. Bulan Juni. Bisa dikatakan pikiranmu tuh lebih fokus ke dalam segi keluarga dan keuangan. 10 koin. Sambil mempergunakan intuisimu. Bagian lain. Hati-hati. Sepertinya ada suatu hal yang masih menghalangi jalanmu Taurus. 3 pedang. Yang nantinya akan membuat dirim tuh agak frustasi. Ya. Jadi otomatis perlu untuk lebih pelan-pelan. The Hypers test. Amati dulu keadaannya. Sambil menyusun taktik dan rencana baru. Ya. Oke. Teman-teman guys. Sekitu dulu ya. Untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.